Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang statistika. Kita diberikan sebuah diagram gambar seperti ini yang menunjukkan hasil panen Pak Romli. Kemudian diminta untuk menjawab ketiga soal ini. Kita coba kerjakan sama-sama ya. Untuk soal pertama, kita diberikan soal tentang tabel ini. Kita diminta untuk melengkapi tabel berdasarkan diagram ini. Perhatikan ya, yang diminta itu adalah jumlah produksi untuk masing-masing tumbuhan ini. Kalau dari diagram, kita bisa lihat kalau padi itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak. Di mana 1 kotak itu mewakili 1 ton. Berarti maksudnya padi itu ada 7 ton ya. Kalau jagung kan ada 3. Kalau ubi kayu ada 4. Kalau kacang tanah 1, wortel 2. Nah, berarti kita tahu kalau padi itu jumlah produksinya adalah 7 ton. Untuk jagung 3 ton, ubi kayu 4 ton, kacang tanah 1 ton, dan wortel 2 ton. Bagaimana gampang kan? Lanjut ya. Soal kedua, hasil panen apa yang paling banyak dan berapa ton? Yang paling banyak itu kan kita lihat saja yang digambar ini yang paling banyak kotaknya yang mana. Yang paling banyak itu kan yang 7 ini. Berarti, produksi yang paling banyak itu adalah hasil panen padi ya. Jumlahnya ada 7 ton. Kemudian ditanya juga hasil panen apa yang paling sedikit dan berapa ton. Yang paling sedikit kan yang paling sedikit gambarnya. Berarti yang satu ini. Jadi kita tahu yang hasil panennya paling sedikit adalah kacang tanah itu sebanyak 1 ton. Wah, hebat. Soalnya sudah selesai nih. Bagaimana mudah kan? Semangat belajarnya ya, ko, friends. Bagaimana mudah kan?